Abis sayang, kenapa? Gue mau ngomong? Enggak, sedih aja. Kok sedih? Enggak. Ya kamu tau kan momen-momen main sama anak itu ada momen yang aku tunggu gitu lho. Terus? Cuman ketika ada momennya, kakiku pegel kayak gini. Ya aku jadi bingung, maksudnya ya tetep maen sama anak atau mendingan istirahat di kamar aja. Kayaknya kamu perlu ini deh. Apa ya? Ntar aku ambil. Ini sayang, ini namanya Hotin Go. Dan ini inovator baru dari Hotin Go. Nih penutupnya tuh ada pijit-pijitnya dan ada aplikator roll on-nya. Cara pakainya gimana? Gampang sih. Cara pakainya gampang. Tinggal pencet sampai krimnya keluar. Langsung oles pakai tutup domnya. Terus diratain pakai aplikator roll on-nya. Kalau buat pijat, tinggal pakai tutupnya aja. Simple cut, gak ribet dan gak perlu cuci tangan lagi. Ini Masya Allah ya, panasnya pas. Aroma mentolnya segar. Terus krimnya juga cepat meresal ya sayangnya. Dan berkat dari inovasi Hotin Go ini, kita tinggal oles langsung dari botolnya. Jadi gak bikin tangan kita panas kan? Ini tinggal dioles go, di roll on go, di pijat go. Siapa sama pegel insya Allah jadi cepat hilang. Udah gitu yang ya, ini tuh murah banget harganya cuma Rp25.000an. Oh, murah banget. Bisa beli dimana sih? Banyak sayang ada dimana-mana. Ada di apotek, ada di toko bed, ada minimarket. Pokoknya dimana-mana juga ada deh. Di online juga ada. Gimana, udah enak kan? Pegelnya udah hilang. Cepat ya. Kalau ada Hotin Go, jadi gak perlu bingung dan khawatir lagi. Cuma Hotin Go, yang hotnya in, langsung go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, ada shiren. Udah lama aku gak podcast sama dia nih. Serius, Masya Allah. Masya Allah. Jadi merasa special. Beneran, aku biasanya sendiri. Kalau gak sama Irwan, kalau gak sama ada partnerku satu lagi untuk podcast. Iya, kalau gak salah perempuan-perempuan aku sama kakian. Iya, kita jarang banget bareng lho. Tapi hari ini spesial. Karena hari ini ada teteh Peggy, sama Syekh Reza Bujabar. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jut bahasa, Syekh? Jut. Masya Allah. Udah gak usah diterusin ya, Syekh? Karena udah tau, habis itu udah lupain. Jadi kita di belakang layar tadi ngomong, Syekh ngomong. Nanya pakai bahasa Aceh. Kirain anak kucing. Ternyata anaknya. Maka waktu ditanya, berapa anak kucing? Anak kucing sebelas gitu kan. Anak kucing sebelas. Maka Syekh, anak kucing apa anak kita? Anak kucing kan Syekh? Anak antum gitu. Anak kita tiga. Insya Allah. Allah tambahkan Insya Allah. Amin. Amin. Memang rencananya pengennya sebelas, Syekh? Allah. Loh benar kan aku bilang sama Syekh ya? Amin. Amin. Benar, aku bilang sama Syekh gini. Saya gak pengen, anak berapa? Pengen cita-cita sih banyak, sebanyak-banyaknya gitu. Amin. Kalau bisa sebelas, bahasa kan aku suka bola, Syekh. Oh. Suka bola, jadi kan pengen kesebelasan gitu. Tapi pokoknya apapun yang Allah berikan ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Hidup ini rumusnya sabar dan syukur. Ini udah lama banget aku gak ketemu sama TPG ya. Insya Allah. Dulu tuh deket banget karena pernah satu project bareng-bareng gitu ya. Cukup panjang ya. Cukup panjang projectnya. Bertempur bersama. Merit. Setahunan kali ya? Setahun ya. Oh iya. Tapi kan stripping-nya gitu kan. Stripping. Cukup tiap hari di lokasi. Tiap hari sama Nunu sama Cik. Masya Allah. Masya Allah. Barak-barak banget kayak gak nyangka TPG teh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. Ketemu ya Masya Allah. Maksudnya gini. Aku kaget Syekh. Ketika waktu lihat TPG pertama ya. TPG berhijrah gitu ya. Atas izin Allah tentunya. Allah malakin adil. Allah malakin hamil ya Allah. Tipe Gio. Dia pemaksudnya kata. Yang TPG pake jade. Hah? Cuma aku lakuin. Tapi Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah jaga ya teh ya. Amin. Tapi tanpa kaget lagi. Sekarang bersama Syekh Reza. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Syekh Reza. Ketemu sama. Boleh tanya gak Syekh Reza. Ketemu sama teteh itu. Kapan Syekh? Gak pake ketemu. Ketemu pada saat akad nikah. Siapa yang berani? Serius. Gak pake ketemu. Ketemunya ya pas akad nikah. Selesai akad nikah. Ih udah punya suami nih aku. Iya. Gak ketemu sama sekali. Jadi Amr. Ya ketemunya gini. Melihat secara fisik tuh. Kita sama-sama landing di bandara. Anda landing setengah 6 terus keluar bagasi. Dari New Zealand. Kira-kira 6.20, 6.15. Hadija hanya turun kira-kira jam 6 ya. 6.15, 6.15. Itulah kita lihat. Maksudnya lihat secara fisik ya. Iya. Iya. Kami gak ada pertemuan secara fisik. Tapi kan tentu saling mengetahui ya. Oh saling ya. Karena. Ini bukan berarti gak ada due diligence. Ada banget. Iya. Tapi bukan dalam bentuk begitu gitu lah. Iya oke. Artinya tidak ada bentuk pertemuan fisik. Tidak ada bentuk misalnya. Oh kita saling kenal dulu sekian bulan gitu ya. Saling penjajakan misalnya gitu. Gak sama sekali. Kami memang saling tau. Karena kan Allah takdirkan sama-sama juga bergerak di jalur dakwah. Dan Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah juga takdirkan dalam masa 4 atau 5 tahun pertama hijroh itu. Allah memang kelilingkan teteh berdakwah di berbagai wilayah dunia. Sampai sekitar 22 negara lah dalam waktu 4 atau 5 tahun pertama itu ya. 22 negara. Masya Allah. Jadi ya kan Syekh Reza juga basisnya kan di luar ya. Betul. Jadi gerak dakwahnya juga banyak di luar kan. Sehingga dari area dakwah internasional itulah ya tentu kami saling tau apalagi sama-sama. Beliau sebetulnya asalnya Indonesia kan gitu. Betul. Tapi kalau ketemu fisik atau satu forum dakwah gitu ya dalam dakwah internasional itu belum pernah. Betul-betul ya pas nikah itu ketemu. Ini bukan berarti kita gak boleh lihat ya. Syariah mengatur banyak-banyak cara melihat nazar dan itu direkomendasikan. Betul. Cuman dalam urusan kami karena terpesak jarak yang panjang. Tentunya kita berpikir dan ini ke ikhtiar kami bahwa yang penting disini dalam pernikahan yang mau dibangun ini kan fondasi. Betul. Pertama yang paling penting akidah. Akidahnya masih sama-sama lurus gitu kan ya. Terus Koran dan Sunnah. Terus bagaimana visi dan misi yang mau dibangun ke depan. Mungkin pembicaraannya lebih kesana. Enggak kalau misalnya tahapan kalau misalnya kita ini ya Syekh ya maksudkan ada proses ta'aruf gitu ya. Nah boleh gak mas saya biarkan sekarang ini ta'aruf ini ada yang mendefinisikannya berbeda-beda gitu. Ta'arufnya harus ketemu dan gini-gini-gini misalnya kayak gitu. Nah kadang-kadang kita juga sebagai masyarakat awam tuh bingung Syekh. Gimana sih boleh dijelaskan gak Syekh? Bismillah ya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mbak Pak. Jadi kita ini sebenarnya tentu syariah ini mengatur seluruh urusan ya. Dan mungkin ada perbedaan atau slight differences in interpretation. Dan ini wajar gitu ya. Ada yang merasa harus sebegitu ketatnya. Ada yang merasa ada keluasan disitu. Yang kami pahami. Jadi disclaimer dulu ya. Kami di New Zealand para masyarakat di atas New Zealand Board of Imams. Jamiah A'imah dari New Zealand. Kita memahami boleh. Dan itu syariah mengatur. Bahkan ada hadis-hadis yang mengatur bisa ketemu melihat dan segala macem ya. Gunakan itu. Jadi gini ya. Kalau anak ada di Jakarta dan Khadijahnya ada di Jakarta. Tentu kami akan lakukan itu gitu. Tapi kalau jarak kami yang jauh ya dengan jadwal yang parut. Kami merasa. Oke. Itu bisa kita jembatan nih. Karena bukan itu yang sebenarnya pengen kami bangun kan gitu. Kami gak masalah dengan itu. Paham kan? Ya. Walaupun itu dibolehkan dalam syariah. Jadi kalau kita melihat ta'aruf dalam bentuk orang yang tinggal satu kota gitu ya. Silahkan. Oke. Jadi. Tapi tentu ada persyarat juga. Bener. Oh iya. Maksudnya pertanyaannya Abu Adam adalah. Bolehkah mereka bertemu gitu ya. Gitu. Boleh dengan catatan. Tidak berdua kan. Tidak berdua. Harus ada yang menemani makannya. Misal. Misal ada. Fulan ingin bertemu dengan Fulan. Maka Fulan mesti datang ke rumah. Orang tuanya. Iya. Dan minta izin dulu kan kepada. Orang tua. Abahnya kan. Abahnya betul. Ya. Bahasa kita ayahnya gitu kan. Menyatakan niatnya dengan baik. Bahwa gini begini. Bahwa kalau ayahnya mengatakan. Gini loh nak. Gitu ya. Saya mengizinkan proses ini berjalan. Baru mulai. Tapi kalau ayahnya katakan. Enggak saya gak setuju. Selesai dong urusan itu. Langsung pulang. Langsung pulang. Boleh dilihat itu ketika. Ayah mengizinkan. Ya sudah menyampaikan kepada ayahnya. Ayahnya mengizinkan. Dan maksud untuk melihat itu. Karena tujuannya menikah. Pernikah gitu ya. Tapi kalau misalkan. Ya pengen lihat dulu gitu. Tujuannya apa nih. Pengen lihat dulu. Saya mau lihat dulu. Nanti baru saya. Akan memikirkan. Apakah mau menikahi atau tidak. Itu dilarang. Oh dilarang. Oke. Ya kan bang. Tujuannya kan harus pernikahan. Jadi seorang laki-laki itu. Mesti. Bahasa kita gini ya. Meminta izin. Nama yang punya. Yang punya seorang. Anak perempuan adalah ayahnya kan. Iya. Jadi kalau ayahnya setuju dengan karakter kita. Oke. Setuju dengan agama kita. Makanya dia merasa bahwa agama kita lurus kan begitu ya. Akhirnya jelas gitu ya. Anak ini. Punya. Ilmu yang cukup. Kemudian ayah mengizinkan. Maka. Nah ini kan ketika diizinkan. Belum tentu juga jadi kan. Karena masih proses gitu ya. Belum tentu anak wanitanya. Atau anak perempuannya. Suka dan setuju gitu ya. Tapi ayah mengatakan. Oke. Saya izinkan. Maka silahkan datang. Kita bicara. Kan ini. Nah inilah yang datang dalam syariah. Artinya kita. Kita bicara kira-kira. Kemana sih. Mau dibawa. Proposal ini. Atau. Prosesnya gimana. Ayahnya akan bertanya. Mungkin bahasa kita gini lah. Kalau bahasa kita. Ini ada Abu Adam. Mungkin bukan tau. Ada Fulan pengen datang gitu ya. Terus tanya. Dimana masjid yang terdekat. Siapa imam masjid yang. Yang. Yang apa. Yang bisa saya tanya tentang. Beliau. Tentang ini. Iya. Tentang si Canya. Nomornya kan. Dimana rumahmu. Siapa temanmu. Begitu ya. Itu ada proses itu lagi kan. Seharusnya demikian. Iya. Ini tergantung ayahnya. Adakah dia seorang ayah yang rajin. Atau. Atau seorang ayah yang. Relatif. Santai kan gitu. Kalau ayah yang rajin. Dia harus cari tau kan. Iya betul. Calon menantunya ini. Adakah dia. Seorang ahlu libadah. Atau bukan. Iya. Iya. Iwam masjid. Tempat dia tinggal. Gak pernah lihat dia subuh. Gak pernah lihat dia zuhur. Asar. Maghrib Indonesia. Berarti ini anak. Kalau bahasa kita kan. Gak pantas datang kesini kan. Bang gak. Tapi ini ada juga pertanyaan kayak gini nih. Ketika. Dua insan dipertemukan. Tapi di satu sisi. Kita tidak saling mengenal. Satu sama lain. Cinta itu timbul dari mana. Gimana itu bang. Itu kan pertanyaan ya. Pertanyaannya. Nah. Setiap kita kan punya. Visi. Misi yang berbeda. Tapi mestinya. Sebagai. Seorang. Muslim. Kemuslimin. Ya visinya tentu mencari rita Allah. Sebagai teman. Sebagai. Partner. Menuju. Surganya Allah kan begitu ya. Iya. Menjadi teman untuk sama-sama. Saling mengibadahi Allah. Dan merapatkan barisan. Saling bantu. Saling tolong kan begitu. Ya Allah. Ya Allah. Cinta itu. Tumbuh. Seiring dengan berjalannya waktu. Dan sejatinya kan ada. Ada bahasa kita. Ada. Attraction. In the initial stage. Gitu ya. Artinya gini. Gini ya Pak Adam. Kita juga bukan naif. Gitu ya. Kita kan juga tau. Siapa yang ingin kita. Jalankan proses ini. Gitu loh. Artinya. Kalau anda pribadi. Anda juga tau. Kira-kira begini ya. Gimana seorang Khadijah ini. Kan itu ya. Mungkin bahasa kita. Sepak terjiangnya. Ya. Apa yang dia lakukan. Kita mungkin ada teman. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh tanya kan. Ya. Dalam proses taruh. Ya dalam proses itu gitu loh. Cinta itu tumbuh. Ketika. Kita sama-sama. Dalam satu visi. Misi. Dan itu yang gak akan berubah kan. Hmm. Ada pun. Kerikil. Hambatan. Tantangan. Itu kepastian. Ya. Ya. Tetapi. Cinta itu gak tumbuh. Hanya karena seorang. Wih. Demen gak makan nasi uduk. Oh sama dong. Kita senang nasi uduk gitu ya. Misal. Kan ini konyol gitu ya. Itu gak akan ngebangun cinta. Itu gak akan bangun rumah tangga. Hanya karena demen. Mobil yang setipe misalnya. Atau senang sama desain yang sama. So what. What are you gonna build on it. Apa yang mau kita bangun dari itu. Tapi kita ketanya gini. Sebagaimana. Ini. Ya yang. Abang spill ya. Anda punya tiga pertanyaan sebenarnya. Ketika. Dalam proses kami pertama itu. Pertama. Ya tentunya urusan. Akhidah. Memastikan bahwa kami sama-sama. Berada atas akhidah. Quran dan sunnah. Gitu ya. Kecintaan kepada Allah. Ya. Kan begitu. Kedua tentu. Benar-benar ingin memastikan bahwa. Kita ini. Dalam. Dalam. Kesehariannya ini. Cinta sama Al-Quran. Ya. Jadi jangan nanti. Yang satu cinta Quran. Yang satu cinta joget. Gitu ya. Gak jalan itu bareng. Ya ini benar. Ya. Gak satu frekuensi. Gak. Gak akan jalan itu. Ya. Karena yang satu melembutkan hati. Yang satu mematikan hati. Ya. Dan ketiga. Pertanyaan yang kedua. Yang ketiga adalah. Da'wah. Hmm. Jadi jelaskan bahwa. Anda punya tanggung jawab. Begini, begini, begini. Urusan da'wah. Urusan masyarakat. Ya. Urusan pernikahan. Karena anda seorang kadi. Yang menikahkan orang. Kan gitu ya. Sibuk di rumah. Karena orang datang. Minta di nikahan cepat-cepat. Gitu kan ya. Ya. Kadang nikahnya juga di rumah kita. Ya. Ya. Kita yang bantu menyiapkan. Karena. Ya. Namanya mengurus umat ya. Kalau disana kan Islam kan minority. Hmm. Kita mungkin hanya 2%. Iya. Dan Sheik kan juga pemimpin umat kan. Jadi kita kalau ada orang wafat. Iya. Kita ditelepon. Kita ngurus janazanya juga. Ya ngurus kafannya. Kayak gitu ya. Jadi kalau gak cinta. Artinya begini. Wanita kan punya pilihan juga. Dia ngatakan gini. Waduh kalau gitu banget enggak deh. Gitu ya. Iya. Dan tamu demi tamu. Ya tamu demi tamu. Mas Syaih datang. Mas Syaih mas Syaih ya udah pasti kan akan. Dan ini kan berarti. Berarti bahasa kita gini. Kalau mas Syaih mas Syaih pada kumpul. Berarti kan ada. Ada hidangan. Iya. Dan ini gak beli. Gak beli wadah. Disana kan gak bisa ya. Semuanya harus sendiri. Gak kayak disini. Go food. Delivery. Gampang. Ya bener ya. Terus mengajarkan anak-anak. Urusan Quran ya. Terus. Itu banyak lagi lah urusan-urusan. Itu urusan tijarah. Perniagaan. Urusan alakan. Tentu kita kemukakan. Tentu kita tidak ingin berbohong. Dalam proses ini kan. Iya. Kalau kita berbohong. Maka ini bisa menjadi sesuatu yang menggagalkan proses itu sendiri. Bahkan setelah pernikahan kan. Iya. Kalau seorang berbohong maka. Akadnya batil. Kan gitu. Dan jawabnya ya itu tadi. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Allahumma lakal ham. Ketika kita bicara ya. Tadi tentunya akidah. Kita udah bicara ya. Bener gak? Setuju gak? Bahasa gini. Setuju gak adik ART kita nanti. Insyaallah. Kalau Allah. Jadikan kita suami isri. Bahwa adik ART nya adalah Quran dan Sunnah. Insyaallah. Bukan. Bukan ini ya. Bukan. Bukan budaya. Bukan culture. Bukan kata ayah Ana. Bukan kata ayahnya Khadijah. Bukan kata mama kita. Bukan. Orang tua kita bisa salah. Jadi maknanya kalau kita berbeda pandangan ya. Ya. Farutuhu ilallah warasul. Maka lemparkan kembali. Refer back to the Quran dan Sunnah. Fair? Fair. Jadi gak ada. Gak ada. Gak ada hawa nafsu. Jadi gak lagi. Wah ini ego yang bermain. Gak dong. Kata aku. Atau kalau Allah dan Nabi nya salah mengatakan ini haram. Maka ini haram. Selesai urusan kan. Jadi kita gak lagi berhadapan. Oh ini ego. Tapi. Kita juga siap. Sebagai seorang. Bakal pemimpin. Ketika kita salah. Kita siap juga menerima nasihat kan. Dengan baik tentunya. Betul. Tapi kalau kami benar. Atau kalau aku benar. Maka. Engkau tidak punya pilihan lain. Kecuali mentah hatiku kan. Itu satu. Ya kedua. Kita bicara visi dan misi. Ya. Dan. Tentunya tadi kita bicara Quran ya. Jangan sampai nanti. Yang satu pengen Quran. Yang satu pengen. Kalau bahasa gampangnya. Pengen joget gitu ya. Ini gak akan ketemu nih barang. Jadi mendingan kita. Oh iya. Berarti gak perlu diteruskan. Berarti gak ada pertanyaan ketiga disini. Oke. Ya. Paham ya. Ya. Ketiga. Tentu tadi dakwah. Dan. Alhamdulillah. Tadinya malah tertawa. Malah mengatakan bahwa. Alhamdulillah. Inilah yang. Sama-sama kita mimpikan. Untuk bisa. Berbakti. Berjibaku. Demi mendapatkan narita Allah. Dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Karena ya. Takdir mempertemukan kami. Walaupun tidak secara fisik ya. Sini. Tapi memang. Tetes sendiri juga. Sudah melewati. Perjalanan hijrah. Dan kemudian. Mengalami. Berbagai macam hal ya. Terus. Berusaha juga. Menimba ilmu kembali. Dan. Mendakwahkannya lagi. Ya. Dan itu pun sudah. Terbentuk dalam. Suatu. Sistem hidup begitu ya. Bagaimana dakwah menjadi keutamaan. Bagaimana. Tulabul ilm itu menjadi. Apa. Keseharian ya. Bagaimana Quran harus menjadi pegangan. Ya tentu. Ya. Ya. Nusimashin juga pasti merasakan ya. Dalam perjalanan hijrah. Kalau kita tidak betul-betul. Betul. Belajar dan berpegang kepada Quran. Wah. Dunia yang pernah kita jalani itu. Sungguh sangat. Ya. Luar biasa kan. Magnetnya ya. Hanya Quran lah yang membuat kita kemudian. Eh. Sadar dan juga yakin bahwa hidup ini cuma sebentar ya. Insya'Allah. Hidup ini. Gak ada artinya apapun dibandingkan dengan. Mencapai ridoknya Allah gitu ya. Menginginkan akhir yang terbaik. Bisa keluar dari dunia ini dengan. Husnul Khotimah. Masuk ke alam barzah dan keadaan selamat kan. Itu karena proses tulabul ilmi ya. Dalam perjalanan hijrah. Makanya. Ya Teteh juga sangat. Meyakini bahwa hijrah itu. Yang pancangnya adalah tulabul ilmi ya. Apalagi Nabi SAW menyampaikan ya. Tulabul ilmi. Faridatun ala kule muslimin. Begitu. Ya itulah kami dipertemukan dalam. Titik dimana. Syekh juga sudah dengan amanah yang demikian. Teteh juga sudah melalui proses tersebut. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan itu. Kami pertukarkan begitu ya. Alhamdulillah. Mbak Dallah ya. Dengan izin Allah. Allah lah yang paling terdepan. Itu membuat. Ya bertemu gitu ya. Jawaban-jawabannya. Jadi walaupun fisiknya belum bertemu. Dan juga tidak. Tidak juga. Berproses misalnya. Maaf ya. Hari-hari. Oh pengen kenal lebih deket dulu. Terus misalkan rutin. Video call-an. Berdua apa itu. Enggak ya. Enggak melalui proses itu. Hanya proses yang betul-betul. Kami perlukan untuk berdialog gitu. Tentang visi-misi. Vidunnya wal akhirah itu. Dan ketika Allah pertemukan. Ya sudah. Bismillah. Rancangkan untuk menikah itu. Mungkin waktunya hanya. Satu dua minggu aja. Sampai kemudian. Karena anak gak banyak lagi. Ketika. Abis tiga pertanyaan itu. Hadiyah menanya. Dia bilang. Ya Syih. Dia bilang. Ada pertanyaan lagi gak. Gak pengen tau. Tentang bagaimana masak. Khususnya rumah. Anda bilang. Enggak. Karena itu remeh temeh. Anda pun bisa masak kan gitu ya. Kalau kita harus tanya seriwi pertanyaan. Itu remeh temeh. Who cares. Tapi. Kita kan tau ya. Kalau ada seorang wanita. Kita tanya. Itu hanya mengecilkan. Yang fondasi. Tapi dalam hati kita. Sebagai lelaki yang juga. Ya. Menurut kita kan. Kita juga bukan anak kecil banget gitu ya. Kita tau. Wanita yang datang dengan kualitas itu. Pastilah dia pandai mengurus suaminya. Masya Allah. Fair? Masya Allah. Ya kan? Ya. Pasti pandai. Tidak mungkin ada seorang wanita yang. Yang soal ya. Taat berilmu. Rajin bentud ilmu. Mengerti yang mana yang halal. Mana yang haram. Mana yang memuliakan dia. Dimana surganya kelak. Ya. Dan. Dan dia tidak pandai mengurus. Gak mungkin. Minal mustahil. Dan ada satu jawaban yang luar biasa. Abang masih ingat ya. Abang masih ingat ya. Abang masih ingat ya. Abang masih ingat ya. Aku masih ingat gak ya. Coba aku dengar dulu dulu. Rajin mengatakan begini. Demi Allah. Dia katakan. Sesungguhnya. Baktiku yang paling pantas. Mendapatkan kataatanku. Setelah Allah dan Nabi SAW. Adalah suamiku. Masya Allah. Kelar kan? Ya. Apalagi yang mau dibahas. Awalnya. Mau dibahas warna apa kita demen. Mau dibahas TV kayak gimana. Ya. Bener kan? Ya. Jadi kalau kita kesana. Dari sesuatu yang sangat substansial. Kita jadi bahas barang reme teme kan. Waktu habis. Maka setelah itu. Anda langsung. Ya bahasanya gini. Anda langsung siap nikah. Langsung. Oh langsung. Langsung tanya siapa walinya gitu. Karena setelah itu komunikasinya sama wali. Bukan sama kita. Itu. Anda udah gak punya pertanyaan lagi. Maka siapa walimu? Masya Allah. Ya dong. Pertanyaan oke semua. Terus langsung siapa wali. Siapa wali. Maka. Dikasih tau walinya siapa. Langsung ngomong walinya. Anda punya keinginan demikian demikian. Anda ingin menghibah begini begini. Dan wali. Enggak pada hari itu juga Shay. Ananya. Gini. Ananya iya. Anda sampaikan kepada. Kepada. Langsung minta hari itu juga. Iya. Kalau beliau gak perlu lama-lama. Iya. Karena anda tau ya. Gini. We know what we want. Iya. And I knew what I wanted. Iya. Gitu kan ya. Tiga pertanyaan itu. Tiga pertanyaan paling dahsyat. Gitu kan ya. Kalau itu gagal kita gak bisa. Gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah tapi Khadijah mengatakan bahwa. Afwan. Anda mesti istihara dulu. Fair. Tapi ananya udah tau. Ananya udah pelong. Oke. Apa yang anda inginkan. Dari seorang istri udah dapet semua tuh. Sistanya bonus kan gitu ya. Sistanya bonus aja gitu kan. Jadi. Hadijah mengatakan. Apa. Anda minta beberapa hari. Sampai. Berdapat waktu untuk istihara. Dapat jawaban. Ya dua atau tiga hari ini. Iya. Karena memang Nuh. Tahun-tahun terakhir ini. Dari sejak 2018. Ya kita semua kan melewati. Berbagai macam hal. Karena pandemi. Bersamaan dengan itu. Teteh juga. Kadar Allah. Masyafa'an. Harus merawat orang tua. Dua-duanya. Dalam kondisi sakit yang. Berat ya. Kondisi yang. Luar biasa lah. Dan memang. Karena pandemi itu. Sehingga. Terasa sekali kan. Eh. Kedua orang tua itu. Mulai sakit. Di 2018. Jadi 2019. Mungkin. Belum dalam situasi pandemi. Artinya. Masih ada adik. Bisa ikut. Membantu. Sometimes kakak. Atau adiknya orang tua datang. Tapi begitu masuk masa pandemi. Dua tahun. Teteh. Really did it by myself kan. Sendiri kan. Kita gak bisa datangkan orang. Gak berani ada yang datang. Jadi. Benar-benar struggling sekali kan. Sampai. Allah. Takdirkan. Ayah. Wafat. Tersisa ibu gitu. Nah. Waktu itu. Teteh sampaikan kepada. Syekh itu. Dua hal. Istihara itu ya. Karena sebetulnya. Dari. Diskusi. Saling bertanya. Yang substansial itu. Alhamdulillah. Allah sudah pertemukan jawabannya. Tapi ada dua hal yang Teteh sampaikan. Teteh ingin istiharoh. Yang pertama adalah. Tentu. Birol walidain ya. Pada orang tua. Dan yang kedua. Amanah dakwah di. Indonesia ini. Karena Teteh sendiri juga. Allah izinkan mengelola. Lembaga ya. Dakwah dan kemanusiaan. Ada Khadijati Foundation. Kemudian. Udah tumbuh. Kita punya. Komunitas. Akhwat bergerak Indonesia. Udah ada di 70 wilayah. Insya Allah. Dan kita semua kerja gitu kan. Berdakwah. Majelis ilmu. Sosial kemanusiaan. Dan seterusnya. Ya. Jadi. Minta. Waktu. Hanya beberapa hari. Untuk istihara. Tapi. Kemudian. Berdialog kembali. Tentang amanah-amanah ini. Dan Masya Allah nya. Beliau juga. Menjawab ya. Bahwa. Ya tentu. Hidup ini. Jadi tentu itu. Sesuatu yang. Insya Allah. Abang juga memahaminya. Kita. Akan mengaturkannya. Yang sebaik-baiknya. Dan kemudian. Soal dakwah di Indonesia. Beliau juga malah. Justru jadi bilang. Ya mudah-mudahan. Mulai hari ini. Memang Allah berikan. Indonesia dan New Zealand gitu. Sebagai amanah yang. Digabungkan oleh Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi lebih tenang. Nikah deh. Cik. Dan itu kan poinnya kan. Iya. Ya. Untuk tidak bertanya. 100 pertanyaan. Untuk tidak bertanya. 100 pertanyaan. Yang bahasa kita remeh-temeh. Gitu kan ya. Ya. Masya Allah. Ya. Enggak kalau. Ini dua. Tapi tegang loh. Waktu di bandara. Ini gimana. Maksudnya tegang gak teteh. Maksudnya kan. Gaya yang Bang Reza. Aku yang dengar itu tegang. Yang duk-duk-duk-duk gitu. Iya. Maksudnya teteh kan yang ini. Maksudnya dia masih. Ya gitu lah. Apa. Ya tau kan. Barusan ngobrol saja. To the point. Cepat. Sigap. Ketat terus gitu. Maksudnya. Progresif banget gitu kan ya. Masya Allah. Nah pada rullanya juga. Karena memang. Apa. Apa. Aktiviti dakwah teteh kan juga. Alhamdulillah kan padat sekali ya. Iya. Dengan. Kecepatan. Ketepatan waktu. Dan kesiapan ini. Gak mau lama-lama kan. Karena ya tentu. Semakin cepat kan. Semakin baik. Jadi mungkin. Hanya dalam jangka waktu. Satu minggu. Setelah. Proses istihara itu. Dan kemudian. Udah mau dateng kan. Iya. Ini mulai. Mulai ini nih. Mulai terganggu. Waktu itu. Kepalaku. Jadi sempat bilang. Bisa gak. Syekh. Nanti pas dateng. Ini udah bilang. Udah mau. Tujuannya nikah nih. Aku menjadi terganggu. Fisika. Syaitan. Astaghfirullah. Sempat bilang gini. Bisa gak. Kalau datengnya. Kali ini. Perkenalan dulu. Bertemu fisik. Kata beliau gini. Apalagi yang diperlukan. Kalau semuanya. Sudah. Terjawab gitu kan. Iya. Itu the point banget ya. Itu the point. Tapi alhamdulillah. Menguatkan kita kan. Di hajin ya. Ya udah deh. Bismillah. Tawakal Tuala Allah. Ketemu. Ketemu di bandara deh. Karena tadi lagi keliling. Safar Dawa. Masya Allah. Tapi maksudnya. Syekh Reza Abdul Jabar. Kan ini. Hamba Allah yang tegas gitu ya. Iya. Masya Allah mungkin. Sesuai nama juga. Jadi. Bang Reza. Apalagi Bang Reza. Ada darah Aceh juga. Jadi kalau. Kalau ngomong sama Bang Reza. Sebenernya banyak karakter-karakter. Seperti Bang Reza. Di Aceh juga gitu kan. Jadi sebenernya ini udah kebiasa. Ngomong-ngomong kayak gini tuh udah kebiasa. Tegasan itu ya. Tapi di satu sisi memang kita. Melihat gini. Teteh waktu itu. Teteh memang aktif di dunia dakwah. Masya Allah. Bener-bener switchnya itu luar biasa banget. Iya. 180. Iya. Itu sebenernya bikin aku penasaran ya. Maksudnya pengen. Betul. Gini ya bukan. Di poin ini dulu saya. Maksudnya Teteh. Teteh kan smart banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dari dulu kita suka bicara. Iya. Masya Allah pintar banget. Masya Allah. Masya Allah. Ketika Teteh hijrah atas izin Allah. Itu kita. Aku sih ya. Maksudnya berpikir dan menghasilkan. Ini pasti dahsyat ini Masya Allah. Karena Teteh punya. Kan Nabi SAW yang menjanjikan. Barang siapa yang hijrahkan Allah. Kalau dia dulu mulia. Setelah Islam dia juga pasti mulia. Betul. Masya Allah. Absolut. Teteh Masya Allah. Ya semoga Allah jaga ya Teteh. Kan gak mungkin Allah tinggalkan kita. Iya. Ketika kita sebelum hijrah. Terus setelah hijrah Allah tidak memuliakan. Minal mustahil. Gak mungkin. Nah. Kalau Sheikh Reza memang backgroundnya dari dunia agama. Atau gimana Sheikh Reza? Allah gini. Kalau bilang gini. Kalau bicara. Ana lahir dari keluarga. Alhamdulillah. Rahimallah ta'ala. Seorang yang memang sangat-sangat tegas urusan agama Allah ini. Masya Allah. Turun santum ya berarti. Masa kita gini. Tauhid memang. Gak mungkin lah. Artinya gini. Nah di dalam tempat kita ini. Ayahnya jam 3 udah bangun. Masya Allah. Jadi gak ada di rumah itu. Pandang anak yang bangunnya lama. Habis jam 4 mesti bangun. Terserah. Tadi malam mau kemana. Pokoknya jam 4. Gue tau lu bangun. Gitu ya. Gitu ya. Jadi gak ada yang tidur-tidur siang. Gak mungkin dibolehkan oleh ayah. Iya. Jadi dalam beliau itu sangat. Jadi Alhamdulillah. Tauhid itu lah yang mungkin kita katakan. Model utama seorang ayah. Membangun keluarganya itu. Tauhid kan gitu ya. Jadi gak ada di rumah. Itu jimat-jimat. Dukun-dukun. Gak pernah ada. Caya Allah begini. Khurafat. Jadi itu Alhamdulillah. Itu sangat-sangat ilmu ya. Jadi. Ya. Ayahnya dulu banyak bangun-bangun apa. Sebagai kontraktor kan banyak. Mata kan. Pak Haji. Oh ayah dulu kontraktor. Ya. Ini bangun nih. Kalau kita bangun jembatan ini mesti. Harus ada gitu-gituan ya. Harus ada kepala kambing. Kepala kambing. Anak ingat bener ayah dan pangan anak itu ya. Rahimah. Wallah. Kalau ini harus rubuh 100 kali. Anak biarin rubuh 100 kali. Hanya karena. Biarin aja ya rubuh 100 kali. Kita bangun lagi 100 kali. Iya iya. Daripada pake. Iya maksudnya daripada pake itu maksudnya ya. Itu orang Aceh gitu. Masya Allah. Ya gak maksudnya kan gitu ya. Dan ini nilai-nilai yang mesti kita sebagai orang Indonesia mesti bangkitkan itu kan. Afwan Syah itu waktu di Aceh? Di Kalimantan Barat. Oh di Kalimantan Barat oke. Ayah kan ayah beliau hijrah dari Aceh. Ke Kalimantan Barat. Ke Pontianak. Iya. Anak lahir di Kalbar. Oh anak lahirnya di Pontianak. Anak putra Kalbar gitu ya. Masya Allah. Oh iya 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 iya. Tapi karena. Jadi begitu ya. Jadi setelah itu ya Alhamdulillah. Artinya itu yang sangat membantu kuliah. Tapi kalau bicara akan. Masya 15 tahun dulu kan. Berangkat ke New Zealandnya masih. 15 tahun ke Singapura? 16 tahun ke New Zealand. Jadi. Dalam perjalanan New Zealand itu tentu kita merasa bahwa. Beriring dengan pendidikan ekademis. Kita juga paham pada saat itu bahwa. Allah izinkan untuk menima ilmu. Daripada masyarakat yang ada di New Zealand gitu ya. Ya. Nah itulah yang mungkin jalannya. Jadi ya berbarengan lah. Ya. Jadi. Apa. Bang Reza tuh selalu bilang. Bagi warga Indonesia ya. Kauan Muslimin. Yang semisal takdirnya berada di negeri orang. Dimana Muslimnya adalah minoritas. Hal pertama yang mesti dilakukan ketika tiba di sana itu. Mencari tahu masjid terdekatnya. Dimana. Karena Islam itu ada di seluruh pelosok-pelosok dunia. Ya Masya Allah ya masjid dakwah itu artinya bergerak ya. Karena Islam tersebar di berbagai pelosok buka bumi ini. Walaupun mungkin bukan seperti di Indonesia. Kita setiap 10 langkah ada masjid Masya Allah ya. Setiap 1 kilo ada masjid lagi Masya Allah. Walaupun mungkin tidak seperti itu. Tapi ada. Betul. Jadi kata kuncinya segera cari masjid terdekat. Kalau sudah ketemu katakanlah misalnya jaraknya ternyata agak jauh. Maka mulailah mengatur ritme hidup. Sehingga harus rutin gitu. Ke masjid bertemu dengan komunitas Islam. Dan di masjid itu pasti ada imam-imam. Ada guru-guru. Ada majelis. Ada kajian. Dan mengaktifasi diri sebagai seorang Muslim. Di negara yang Islamnya minoritas. Untuk terikat dengan masjid. Segera bergabung. Segera bergabung. Alhamdulillah. Sehingga orang kan suka bertanya teh. Itu Sheikh gimana sih belajarnya. Belajarnya. Tinggi dari umur 16 tahun di luar. Ya begitu. Jadi memang setiap masjid itu ada masyaih-masyaihnya kan. Oh. Dan masyaih-masyaihnya ya. Masya Allah. Punya rutinitas kelas yang. Karena minoritas kan. Ya. Jadi masyai-masyaih ini pasti dengan. Jadi lebih intens kan. Iya. Tingkat banget. Dan padat dan gini. Dan kita kadang-kadang. Kalau masyaih datang ke rumah. Tiga empat orang. Itu kita bisa nginep. Sampai pagi sampai sore. Jadi gini. Banyak hal-hal yang kalau kita bicara. Kalau cuma kita bicara kajian yang sejam dua jam. Berapa banyak sih hal yang bisa dibahas. Ya. Dan kalau kita bersama mereka. Semalam dua malam tiga malam. Masya Allah. Itu kan semua. Kita bicara tentang. Tentang adab. Tentang ahlak. Tentang keperibadian. Dan terutama urusan rumah tangga. Gitu ya. Iya. Gak mungkin para masyaih bercerita tentang rumah tangganya. Ketika dalam kajian. Gitu kan. Tapi ketika kita sedang bercanda di rumah. Gitu ya. Yang bercengkerama dengan para masyaih. Itu keluar semua tuh. Jadi itulah prosesnya yang. Alhamdulillah. Bang Reza sharingkan. Nah dari usia 16 itu. Terus konsisten di Islamic Center. Di New Zealand. Jadi ya. Apa. Begitulah beliau membangun diri dalam tolabul ilmi. Yang kemudian menjadi. Modal dakwahnya kan. Di New Zealand. Di New Zealand. Nah kalau Syah Reza sendiri. Akhirnya. Langsung punya tekad. Bahwa. Oke mulai saat ini. Aku mau berdakwah. Absolutely. Itu. Sejak kapan Syah? Jadi gini. Ketika kita di. Di university pun. Anda udah. Merasa bahwa ini dakwahnya keren banget nih dakwahnya. Masya Allah. Karena yang kita lihat adalah gini. Jadi bahasanya gampangnya gini ya. Bada. Eh. Dakwah. Is. Survival. Dakwah ini survival. Hmm. The best defense is attack. Hmm. Ya. Jadi kenapa dakwah kita katakan survival? Karena kalau kita tidak menjadi bagian dakwah itu. Maka kita juga akan hangus. Hmm. Kita akan. Bahasa kita akan terjadi namanya abrasi. Ataupun kita akan hanyut. Dan. Dan ini nyata ya. Banyak kita lihat. Nama-nama yang namanya islami. Tapi di dalam kuburan-kuburan. Yang normal. Sudah tidak lagi menjadi seorang muslim. A'udzubillah. A'udzubillah. Dan kenapa. Kenapa dakwah menjadi suatu. Sarana. Jembatan yang paling. Ya bahasa kita yang paling keren gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri. Ketika kita berada dalam urusan dakwah. Yang paling diuntungkan adalah kita sendiri. Justru bukan orang yang kita sampai. Kita butuh dakwah. Karena apa? Karena kita perlu ilmu. Gak mungkin kita di dalam dakwah tidak berilmu. Ya. Kita harus mencari ilmu itu. Kita lebih giat lagi. Ya. Kita tersemangati. Kemudian di dalam jalan dakwah itu. Kita akan ketemu orang-orang soalnya. Kita ketemu dengan ahlul ilmu. Kita ketemu dengan para masyai. Ini kan positif semua. Ya. Kedua ada energi yang tidak bisa diukur. Dengan tidur. Dengan makan. Dengan minum dalam dakwah. Para duat itu bisa gak tidur berhari-hari gitu ya. Ya Allah. Tapi kok bisa fresh? Karena memang makanannya beda. Gak gitu ya. Gak itu pertanyaan juga dari Anatus ya. Kenapa bisa kayak gitu? Gak maksudnya gak tidur tuh. Merasakan nikmatnya sebenarnya ya. Kenapa gitu? Karena kita gini. Ya ini cerita. Kalau di Yuzin ini kan kita. Yuzin ini negara yang besar. Ya. Negara sebesar Yuzin itu 5,2 jutaan ya. Dengan besar luas seperti United Kingdom. Ya. Ya. Dan seperti Jepang kurang lebih. Kita biasa kalau jalannya ini. Ngetir malam habis kerja ya. Gakannya luas. Tapi orangnya cuma 5,2 juta. Iya. Jadi bisa kita kerja tadi. Dombanya mas api yang lebih banyak. Iya. Satu harian kita berpikir. Kita mau besok mau ke kota yang jarak ke 7 jam 8 jam. Kita bisa pulang mandi jam 6, kita setir 8 jam gitu. Insya Allah. Ya kan? Ya. Dan ini biasa gitu loh. Mau laki mau perempuan gitu loh. Hmm. Jadi yaudah. Start the car and you start driving kan gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita pengen kalau bisa. Ya tentunya kalau kita berangkatnya sore malam. Tentu sampai sana kan dini hari gitu ya. Hmm. Ya. Kalau kita ada programnya besok pagi. Kita hanya bisa tidur beberapa jam. Hmm. Kemudian menyiapkan. Dan kita kan gak punya. Gini loh. Ya. Para doa atau para da'i yang ingin menyampaikan. Dia juga yang harus nge-set kan. Hmm. Kan gak ada yang nyupirin. Itu mobil harus dirapin sendiri. Ya. Bawa barang sendiri. Dengan trail sendiri. Kan gitu ya. Hmm. Tapi disitulah. Bahasa kita disitulah nikmatnya. Masya Allah. Karena ketika Allah telah berikan kita nikmat untuk urusan agama Allah. Maka Allah pasti menangkan juga kan. Jadi yang disebut gak tidur-tidur itu karena. Hmm. Mengerjakan dakwah. Bertolabul ilmi. Ya. Di negeri seperti New Zealand. Semuanya kita harus melakukan sendiri. Ya. Ya. Bisa dibilang kan. Bukan nikmatnya ya. Indonesia Masya Allah. Dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak. Lalu saling tolong menolongnya tinggi. Begitu ya. Jadi. Rasanya di setiap saat setiap waktu. Something happen. Kita selalu merasa punya reserve. Ada yang insya Allah bisa bantu kita gitu. Kok disana gak bisa punya feel itu. Karena jumlah orangnya sangat sedikit. Jaraknya jauh-jauh. Everybody. Jaraknya punya kepentingan masing. Iya. Busy with their. Jadi ya semua kita harus kerjakan sendiri gitu ya. Tapi kayak gini deh. Kita maksudnya waktu itu sama seorang ustad juga ya. Sayang ya. Maksudnya melihat bagaimana ustad tersebut. Itu. Bahasanya. Iktikaf. Tapi besok bisa fresh lagi. Dan kalau kita hitung-hitung cuma tidur mungkin sejam dua jam. Hmm. Tapi kok bisa. Kayak gitu gak tau. Jadi pertanyaan dulu sebenarnya dari dulu tuh. Kenapa kok bisa kayak gitu ya. Jadi sejatinya kita ini gini ya. Kita kalau kita gunakan logik. Kita gunakan kadar pemikiran manusia emang gak akan nyampe. Iya. Betul. Memang dakwah ini adalah sesuatu yang sangat adiktif. Hmm. Ketika we know the taste of it. Terasa. Manisnya itu. Maka kita akan berjibaku. Bahasa gini lah ya Mia. Anak-anak juga kita bawa. Hmm. Kita libatkan sejak gini. Kita libatkan ya. Suruh bantu ini. Iya. Untuk pamfret gak buka gak bongkal barang. Iya. Iya. Pasang projector. Jadi bahasa kita gini lah ya. Dibantuin. Fafiru ilallah. Yuk kita berlari kepada Allah. Masya Allah. Ajak warna kita dong. Iya. Iya betul. Harus terlibat ya. Absolutly. Teh. Tapi aku mau nanya. Maksud aku. Ini penting untuk. Perempuan ya. Maksudnya. Kalau dulu kan aku liat. TV gitu kan. Ah. Alfa ya. Oh iya. Alfa women. Iya. Jadi kayak. Itu agak bingung tau. Aku maksudnya gak. Benar benar. Banyak yang ngomong kita mana. Iya. Dan anda diingatin. Bahkan. Walinya sendiri mengingatkan hatanya. Oh iya benar ini kita kan ngomong. Iya benar. Karena kan ayah udah gak ada. Jadi walinya adik kan. Adik lah. Buda bekerja dari. Buda. Oh iya sangat. Benar itu. Good point. Kerja. Segala macem. Karir. Sebenernya agak kontradiktif. Maksudnya kan banyak orang-orang. Yang kayak. Emang bisa ya. Alfa women terus bisa. Eee. Melayani suami. Betul. Bisa tunduk. Bisa ini. Ini lebih kayak ketip sih. Iya. Sangat bisa. Jawaban simpelnya. Gimana cara mengalahkan. Ego. Eee. Ya kita tau lah. TPG itu seperti apa. Ngeliat tete tadi disitu ya. Bagaimana melayani. Ini TPG ya. Apa ada. Apa ada. Itu belum ada apa-apanya. Oh iya. Enggak. Anda jujur ya. Karena ini kan kita. Kita ingin menampilkan. Dan mengencari agar sungai-sungai rumah tangga ini. Sampai ya. Iya betul. Ya. Dan. Sedangkan. Jawab. Enggak. Enggak. Karena penting gitu. Itu gak ada apa-apanya. Dan Anda ingin menyampaikan itu aja gitu. Bahwa itu gak ada apa-apanya. Di antara yang. Ya di rumah lebih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. 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 Nah itunya tuh. Maksudnya kan banyak orang yang kayak. Memakaikan ego perempuan terlalu tinggi. Apalagi dia. Bisa dibilang. Alfa woman lah. Dan Allah takdirkan seperti itu. Dari mudanya. Misalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kan. Setiap kita pasti menjalani. Atau berjalan di atas takdir ya. Dan. Kita harus meyakini lebih dulu. Bahwa semua takdir Allah itu baik. Walaupun. Kemasannya mungkin. Tidak seperti yang kita bayangkan. Begitu ya. Jadi. Masa lalu yang teteh pernah lewati. Teteh pernah jalani. Teteh yakin. Bahwa. Ada kebaikan di sana. Ada hal-hal yang memang Allah persiapkan ya. Kenapa kemudian proses perjalanan hidup. Membuat teteh menjadi. Very tough women. Misalnya begitu ya. Kenapa perjalanan hidup membuat teteh. Kemudian ada di berbagai bidang karir. Begitu. Sehingga mengerti banyak hal. Tahu banyak hal. Walaupun pada masa itu. Terlihat seperti menjadi ya. Alpha women itu ya. Perempuan yang super independent. Ya. Yang tough. Yang keras. Yang begitu lah ya. Hidupnya mengejar banyak hal. Gitu kan ya. Dan as if. Gak perlu gitu ya. Dengan laki-laki. Kan seperti itu ya kesannya. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua itu adalah proses. Dari Allah. Di dalam membentuk karakteristik. Yang kuat ya. Walaupun kemudian. Karakteristik kita sebagai manusia. Pada akhirnya. Hanya akan menjadi ahlak. Ketika kita kembali kepada Qur'an. Sama seperti. Ketika kita bicara tentang. Budi pekerti. Tentang adab. Itu bisa berlaku kepada seluruh manusia. Yang mana pun. Tetapi dia akan naik kelas menjadi ahlak Dan terus terasah menjadi ahlakul karimah Ketika di tengahnya itu adalah ilmu Dan ilmu itu sumbernya hanya Quran dan sunnah Maka ada budi pekerti Berbagai naluri kebaikan yang Allah tanamkan Plus Quran dan sunnah Dia akan menjadi ahlak yang kalau diasah terus Insya Allah ahlakul karimah Maka ketika Shirin menanyakan bagaimana Mengendalikan ego, logika, rasa Ingin menang dan seterusnya Tidak ada yang lain kecuali mengobatinya dengan Quran Begitu ya Kepada semua gitu Tete sering menyampaikan proses hijrah itu Akan sangat mustahil tanpa kita berpegang lagi kepada Quran ya Karena kalau sebelumnya maaf Semisal kita tidak menutup aurat gitu Terus kalau kata orang Sunda gitu ya Ujuk-ujuk tutup aurat Bukan sesuatu yang buruk Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu Tidak berpegang kepada Quran Ya tentu Astagfirullah Terbukanya lagi juga bisa jadi sangat mudah gitu Sebagaimana cepatnya kita misalkan menutup ya Tapi kalau dengan ilmu Didasarkan kembali lagi kepada Quran Ya insya Allah dia akan lebih long lasting Karena Quran itu kan umurnya Tanpa umur gitu ya Quran itu kan selalu dan sepanjang masa selama Ya kira-kira seperti itu Ya tentu pasti bibit-bibit yang pernah ada di masa lalu Itu tentu ada ya Kerasnya Ya pasti ada gitu Tapi karena kemudian sandarannya adalah Quran Maka betapa inginnya justru mengalahkan ego-ego tersebut Karena berharap kepada rida'anya Allah gitu Nah jadi yang dilakukan justru dalam keseharian Setelah Allah izinkan berhijroh ini Terus berjuang mengikatkan diri kepada Quran Bertolabur ilmi Berkumpul dengan orang-orang salis Sibuk dengan dakwah ya Dan kemudian berusaha bekerja untuk umat Dan menolong diri sendiri gitu Untuk mengatakan bahwa hidup ini Hanya karena Allah dan untuk Allah Bahkan ketika ber Alhamdulillah kirimkan suami Maka ya tadi itu Setelah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW Maka inilah pengabdian tertinggi bagi seorang wanita Yang mana ketika kita memahami itu Dan itu adalah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Justru betapa ingin memenuhi itu karena Allah kan Pengennya Allah gitu Yang melihat ya Allah Aku berjuang nih gitu ya Aku berusaha nih mengurusinya Jadi pandangannya bukan lagi Suamiku gimana kepada aku Tapi berharap Allah aja gitu yang mandangin kita Ya tentu semua ada naik turunnya Ya kan tapi Alhamdulillahnya Kalau kita dengan pasangan sama-sama terus menggali ilmu Pasangan kita sebagai imam juga di atas ilmu Maka lebih mudah juga Saling mengingatkan dengan bersandar kepada Quran Dan sunnah ya Jadi kalau suami mengingatkan kita Nggak keburu dengan emosi Tapi teringat bahwa yang dia ucapkan itu bukan ucapannya Tapi ucapan Allah dan Rasulnya Makanya kan kita paham bahwa ilmu itu Al-ilm ya Qalallah kalah rasul Ilmu itu adalah Qalallah kalah rasul Kan gitu ya Jangan nanya kan gitu ya Bener ya Kalau itu alpha female Ya nggak mungkin dong Misalnya bahasa kita Alpha female sama rabbit gitu ya Mungkin nggak bisa dia Ini itu lion kan gitu ya Bener ya Tapi kalau kita lebih serius jawab ini adalah gini Sejatinya ini kecerdasan dia sendiri Bahwa dia paham bahwa Dengan izin Allah Atas izin Allah dia ingin surga tertinggi kan gitu ya Dan Allah Pesan kita kepada para pemirsa adalah gini Bagi para wanita surga tergampang kalian Taati suami kalian Di atas ketaatan kepada Allah Kepada Allah dan kawinya Salah salam Itu paling simpel Kita nggak punya itu Laki-laki nggak punya itu Itu surga tertinggi Dan boleh milih dari pintu mana pun Bisa masuk Duit nggak bisa beli Alhamdulillah Jadi kalau Jadi maksudnya gitu Jadi terpancar itu Bahkan yang lucunya gini Anak-anak nih ya Katakan Umar sama Talha Anak-anak bilang Umar itu rapin tuh Udah rapin sama Umi kan Rapin lagi Nanti Umi marah loh Dia malah ketawa Dia bilang Umi never get angry Ya Dia bilang gitu kan Nanti Tuhan No dad Dia bilang Umi never get angry Umi nggak pernah marah Gitu kan Jadi Jadi maksudnya kita Nah jadi Jadi gini ya Jadi terkadang Apa yang Orang lihat dari luar Belum tentu keadaan sebenarnya Alpha female-nya mungkin gini Mungkin ini determination Gitu ya Drive Gitu kan ya Tetapi Kecerdasan seorang wanita itu Dia paham betul Mana yang menguntungkan Mana yang merugikan Gitu ya Tapi tentunya kita sebagai suami juga Kita harus berusaha Ya bahasanya gini deh yang Apa kan juga asik sama kamu Kan gitu Iya nggak sih Kan itu bahasanya Kan gitu ya Kan gini Yang paling gampang Paling enak tuh sayang Sama orang yang taat sama kita Insya Allah Fair kan Dan paling enak itu taat Sama orang yang sayang sama kita Dan Syekh ini memang Insya Allah ya Kita paling enak sayang Sama orang yang taat sama kita Paling enak taat Sama orang yang sayang sama kita Betul Fair kan Jadi inilah Islam Keadaan dimana keadilan itu ada Yang laki disuruh sayang Enak dia sayang sama istrinya Ketika istrinya taat sama dia Iya Fair ya Yang taat Yang disuruh taat Juga nikmat kan Kalau disayang Kan gitu Ini sebagian laki-laki Ingin istrinya taat Tapi lisannya pedas Lisannya kaku Nggak bisa bercanda Nggak tau kapan harus keras Gini loh Ekstrimnya Kalau yang keras-keras kebebelasan Iya semuanya Iya Yang lembek Kayak keset kaki gitu ya Benar Ini fair gitu ya Albinnya dikesetin Udah nggak Nggak ini Ya dia ketawa Karena bikin ini Dormats kan gitu ya Maka Maka diantara Nasihat terbaik pernikahannya Adalah Imam Ahmad ibn Rahim Allah mengatakan Gunakan kualitas itu Pada tempatnya Urusan akidah Maka jangan nego Kalau ini urusannya akidah Daripada Allah Ya Perintah Allah Tapi urusan lain santai Kan begitu Itu kan kami laki-laki Diperintahkan oleh Allah Demikian Warita disuruh taat Untuk urusan Yang sesuai dalam Koridor syariah Gitu ya Sesuai bilang Sini dong yang duduk Lagi masak nih bang Udah duduk sini dulu Yang berilmu tau kan Matiin ngompor Selesai Karena Berarti apa Karena berarti Suami lagi pengen ditemenin Kan gitu Tapi nggak berilmu Ngatakan Maka-maka ngapa-ngapain juga Cuman gitu Pengen baca apa Gitu Ntar doang Karena kurang ilmu Kan begitu Iya kan Iya Semoga Allah Udahkan Urusan Itu really good points Karena di luar sana Maksudnya gini Itu PR bareng-bareng lah Yang semua kita belajar Maksudnya kayak banyak Masing-masing itu Menuntut satu sama lain Tapi satu sama lain Tidak pengen berubah gitu Jadi saling nuntut aja Terus-terusan Kan tadi Tadi kan pertanyaan pertama Ketika Anda bertanya kepada Khadijah adalah Setuju nggak nanti Kalau kita Allah izinkan mata Nggak Ada ART-nya Iya Partai politik aja Ada ART kan Organisasi kan Masa mau nikah Nggak ada ART-nya Jadi orang bilang gini Ini dulu di Aceh begini Atau di Kalimantan Nggak nyambung kan Beda Tapi kalau Quran dan Sunnah Kita nggak ada ego kan Ini boleh menurut Allah Dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Kalau udah boleh Wanita yang taat Dan berubah Ya udah sama Saya urusan itu Nggak akan ditanya Bang kenapa gitu bang Kayaknya Kenapa begini Nggak ada pertanyaan itu lagi kan Nah tapi kita pun bisa salah Atau bisa kurang ilmu Kan gitu ya Ketika istri kita mengatakan Bang Ini Cek dong hadis ini Gimana Kan keren Iya betul Kan keren kan Bukan ngecek tradisi Islam bukan Tidak memberi ruang Untuk tradisi Tapi Tidak untuk urusan Hukum Ya Ada ART Tradisi kita gunakan Untuk makanan-makanan Mungkin Urusan desain Rumah Gitu ya Urusan selera lain Itu silahkan Ini menarik sih Menarik Jadi gini Syirna Waktu itu Kemarin Kita sempat dengar Dari kajian dari Ustadz Bahwa Seorang Umar bin Khotab Radiyallah Itu Bagaimana beliau ini Tegaskan orang Tegas dan keras gitu Nah terus Di satu titik Ketemu Ya kisahnya Apa namanya Kisahnya itu Dia seperti Bahasanya itu Kayak diomelin sama orang Iya Diomelin sama orang Ketika diomelin sama orang Dia sempat mau marah Lalu Orang ini punya Ponakan Nah ponakan ini Dekat sama Umar Lalu dikatakan lah Sama Umar Tapi dengan perkataan Bahwa Ya Umar Pamanku ini Blah-blah-blah Tapi dengan perkataan Isinya Kalau gak salah Dalil Quran ya Kalau gak salah sayangnya Nah Umar seketika Yang tadi mau marah Langsung diam Karena apa? Itu adalah Ait Quran Jadi bahasanya itu Semua Ya saya gak pengen marah Karena memang benar Apa perkataanmu Itu adalah dari Quran Jadi saya gak perlu marah Nah maksudnya Kita tau kan Umar Yang bukan gampang Tapi begitu tegas Orangnya Begitu keras Maka Quran itu Melembutkan Ya betul Tapi Inuk ini Pengen tanya Mati-tai juga Ada perkataan Ulama juga Yang Inuk pernah dengar Bahwa Aku menata hatiku Agar aku bisa Benar-benar di jalan Allah Itu butuh latihannya Bertahun-tahun Sampai 40 tahun Aku bisa menata hatiku Kita dengar pujian Kita bisa kemana-mana Hati kita Gitu kan Nah makanya Ini ulama loh teh Makanya maksudnya Gimana teh Karena ini Kita coba latihan juga sayangnya Coba latihan menata hati kita Tapi memang ketika ada Ini itu Ini itu Kadang-kadang Zeret Kesana dikit Apalagi kan Kita di entertain kan Berapa Gitu Gimana teh Boleh tipsnya teh Iya bismillahirrahmanirrahim Mungkin Mungkin bagi sebagian orang Jawabannya Kedengaran ekstrim Tapi Sebetulnya ini bukan Sesuatu yang ekstrim ya Melainkan Yang Nuk bilang tadi Ini memang sesuatu Yang memang perlu kita Terus jalankan Pelatihannya Sampai Allah mencabut Ruh kita Begitu ya Iya Nah Yang Tete Ikhtiarkan Dalam seluruh Perjalanan hijrah ini Khususnya dalam rangka Mengendalikan hawa nafsu Paling pertama justru Mengenali hawa nafsu itu Gitu Kita harus mengenali Hwa nafsu kita Terhadap apa Sebagai mana Sehingga Kita juga yang kemudian Mencarikan jalan keluarnya Untuk hawa nafsu tersebut Misalnya begini Ya I've been working In the entertainment industry Since a very young age Gitu ya Sehingga Kalau mau Pakai bahasa duniawinya It's already on my blood Iya kan Dan Bukan hanya di depan layar kan Teteh kan juga di belakang layar Artinya running Company Yang bidangnya production Nulis skenario juga Ngedirect juga Artinya Melakukan berbagai macam Activity gitu Sehingga Ya itu bener-bener Udah on my blood Kecintaan Tersebut Akan sangat sulit ya Ditinggalkan Ketika Tidak punya alasan Yang kuat gitu Untuk meninggalkannya Dan tidak ada alasan yang kuat Terhadap segala urusan duniawi Kecuali sang maha pemiliknya kan Seperti itu gitu Sehingga Itu yang terus Gak terhatikan Jadi semisal Paling pertama Mengenali hawa nafsu tersebut Ketika kenal bahwa Apa Hal itu Betul-betul mendarah daging Kemudian kita mesti cari Rumusnya dihadapan Allah Ketika rumusnya dihadapan Allah Itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai Maka Enggak perlu nunggu nanti Tanpa tapi Balik kanan tinggalkan Nah ini berat gitu Berarti kenapa Karena sama seperti kita nyetir ya Ketika kita Putar arah mendadak Itu kan mobil bisa oleng Mungkin di dalamnya Barang-barang berantakan gitu ya Tapi Kalau memang harus Segera putar arah Maka kemudian Pengemudi itu Dengan Pengalamannya Dengan kebisaannya Tentu Berusaha Mengendalikan Supaya balik lagi gitu Kepada tracknya si mobil Walaupun dia udah muter Balik arah gitu ya Nah itu yang Secara analogi Itu yang tetes Ikhtiar untuk kerjakan Di dalam hidup ini Ketika ilmunya tiba Artinya pemahaman itu ada Gini Maka prosesnya adalah Tolabul ilmi Harus terus serikat Iya Nah ketika ilmunya itu hadir Pemahamannya ada Tahu bahwa itu tidak diizinkan Ya tinggalkan Bubarkan Selesai gitu Mengenai bahwa Terus nanti Abis ini Bagaimana Misalkan ya Kalau secara Urusan ekonomi gitu ya Iya betul Drop dong Hancur dong Akan lebih hancur kan Nanti di akhirat Kalau ini Tidak ditinggalkan Dengan cepat gitu Mungkin ketika di dunia Hitung-hitungannya Hilang 40 miliar Tapi kalau 40 miliar Yang hilang ini Kita spreading lagi Tunggu deh Pelan-pelan deh Sampai 5 tahun Ya Allah Kalau 5 tahun itu Masih ada umur Kalau gak ada Hancur kita di akhirat gitu ya Jadi memang itu Yang Teteh coba Apa Ikhtiarkan begitu ya Termasuk hal-hal Remeh-temeh Sino Maksudnya misalnya gini Maaf ya Maaf Ini kan mengenali Hawa nafsu ya Betul Karena kita datang dari Entertainment Industry Dimana Puja-puji Ya popularitas Tepuk tangan Artinya Tepuk tangan secara fisik gitu ya Itu sesuatu yang Ya become part of our world Gitu Dan itu seperti sebuah Tanda kesuksesan kan Standing ovation Gitu kan ya Nah maka Walaupun mungkin itu terasa Sebagai hal yang remeh-temeh Tapi kan kita paham ya Bahwa dalam Keislaman kita kan Gak ada yang demikian Sehingga Ketika Allah izinkan Teteh Bergerak di Jalan dakwah Itu kan juga proses ya Sebelum Allah Bukakan pintu Majelis-majelis ilmu Dimana Teteh menyampaikan Pastikan berproses dulu Lewat event-event Yang Dibuat oleh Teman-teman yang berbasis Islam Dan segala macam Ini sekedar sharing aja ya Sebagai contoh Dalam proses itu pun Teteh sering menyampaikan Minta maaf Kalau sesi-sesinya Teteh Misalnya ya Tolong sudah disampaikan Jangan ada tepuk tangan Misalnya seperti itu Itu tuh disengajakan Iya Walaupun mungkin keliatannya kecil Tapi pertama memang Dalam Islam itu tidak ada Dan yang kedua Kita mengenali kan Hawa nafsu kita Yang kedua Misal ya Maaf ini kita sharing aja Karena sama Nuh Sama Cini Teteh deket sih Jadi ngomongnya lancar aja gitu Misalnya ya Maaf sekali Dulu kan Kita maaf-maaf ya Tampil Wah berapa Dibayarnya ya kan Dengan honor yang Luar biasa Ya pasti Nuh sama Cini juga merasakan Nah ini betul-betul kan Totally harus kita rubahkan ya Jadi Justru Ya Teteh menyampaikan gitu Dan mudah-mudahan Ini Dirasakan begitu ya Baik oleh tim yang Membersama Teteh dan semuanya Bahwa Dam dakwah itu Tidak boleh kita punya 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 Gak boleh kita punya Apa sih Intention gitu ya Kepada hal yang sifatnya materi Gitu ya Sama sekali gak boleh Jadi justru Hal-hal yang begitu Harus kita rancangkan gitu Di dalam rangka Mengenali hal nafsu kita Jadi Justru kita menyengajakan gitu Menyengajakan Misalnya Yuk kita kolaborasi Yuk kita sama-sama cari Yuk uangnya Buat dakwah ini Jadi bukan orang yang harus mikirin Gimana membiayai dakwahnya Teteh misalnya gitu Ya gak begitu Nah ini dibina gitu Nuk ya Sebagai sesuatu Yang Teteh kerjakan Kita semua harus kerjakan gitu ya Untuk Mengurangi Ikatan kepada Kesenangan dunia ini Insya Allah Makanya kalau Sia suka nanya Kamu mau ini Enggak lah bang Apa aja lah bang Gitu Ya gak asyik Mas Harus ada maunya Enggak lah gitu Ya padahal maksudnya baik gitu Misalnya apa maunya gitu Kita sebagai suami Kan Allah suruh yang paling baik Bawa kasih nafkah kan gitu ya Sebagai istri Nabi Sya'at mengatakan Yang paling murah Diketau di tengah kan Tapi memang Memang Istriku ini Ya Allah ya Alhamdulillah Gak banyak kepengennya Masya Allah Jadi kalau bahwa saya beginilah Bang Aku ingin Aku gak ingin terkenal Ya Aku ingin terkenal Aku ingin terkenal Diantara penduduk lagi Masya Allah Dan itu bagiannya Ya Rab Karena daripada Allah Jadi terkenal diantara Makhluk dunia Apalagi tempat yang Ya Tadi diceritakan gitu ya Aku ingin terkenal di langit Diantara para penduduk lagi Insya Allah Amin Aku teteh sampaikan Di awal Tolong dibimbing ya bang Tolong dituntun ya Diajari Mudah-mudahan disabarkan Allah Supaya aku bisa lebih top lagi Diantara penduduk lagi Ya Allah Kan begitu ya Dan kalau udah begitu kan Mungkinkah kita bertanya Pertanyaan keempat ke sepuluh Buat apa kan Ya ya Sudah gak ada pertanyaan lagi kan No more questions Ya Masya Allah Syekh Alhamdulillah Sedikit lagi Soal Tapi kita di luar ini Tati aman gak? Eh tadi mau pergi ya? Tati-tati mau pergi ya? Tidak apa-apa Tinggal berangkat ke bantuan kan Tidak tahu ya Syekh ya Tidak sampai Tidak sampai 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 5 menit lagi Iya ya Syekh Soal Saudara-saudara kita di Palestine Ini kita selalu mendoakan Saudara-saudara kita di Palestine Dimanapun Dimanapun Bukan hanya di Palestine Syria, Iraq, Afghanistan Dan lain-lain Kita saling mendoakan Satu sama lain Dan itu seperti Satu badan Satu tubuh ya Ada satu yang terluka Kita ngerasa terluka juga gitu Di New Zealand gimana Syekh? Ada bahasanya dukungan terhadap Saudara-saudara Palestine Sama Muslim gitu ya Di New Zealand Jadi Alhamdulillah Tati-tati Allah Bukan hanya se-muslimin Tapi banyak ya Warga-warga Selandia Baru sendiri Yang belum ber-Islam Sangat Sangat menukung Kempen ini Free Palestine Dan kita lihat Di dunia barat Dimanapun Di seluruh permukaan bumi ini Berkumpulnya manusia-manusia Yang masih punya Rasa kemanusiaan Karena bahasanya gini Tidak perlu seorang Menjadi seorang muslim Untuk punya Free kemanusiaan Sangat-sangat positif Dan ini mesti Dikembangkan lagi Dan tentunya New Zealand Ada negara yang terbuka Negara yang bebas Dukungan silahkan diberikan Tidak ada masalah Dan ini mesti Dikembangkan lagi Sehingga Kita berharap Pertumpahan darah Yang terjadi Nongkaza Aqsa Palestini Allah segera berhenti Dan segera Allah Berikan kemenangan Bagi kami Ya tentu kami Teteh secara personal juga Kan selama di Indonesia Banyak menggali ilmu Tentang Si roh Terkait dengan Baitul Maqdis Dan kemudian juga Menyampaikannya lagi Dengan membuat Kelas-kelas Khusus Series Belajar tentang Kepalestinaan Dan ketika Apa Pecah serangan besar ini Dan Sheikh juga disana Pemimpin umat Alhamdulillahnya Teteh juga Banyak mengampu Kelas-kelas Kepalestinaan Jadi kami Berkolaborasi Untuk bisa Di masjid-masjid Di New Zealand ini Kita juga rutin Mengadakan Dialog Kelas Sesi Yang berbicara tentang Sejarah Baitul Maqdis Kemudian Persoalan Palestine Karena Baitul Maqdis Yang kita sebut Palestine hari ini Range Stretching Timenya itu Sangat panjang Dari masa Nabi Adam Sampai di masa Kita hari ini Dan kita Mesti memahami Perjalanan Periodiknya ini Untuk membuat Akidah kita Iman takwa kita Ketauhidan kita Semakin Mengental Dan membuat Keistikomahan kita Di dalam Terus mendukung Perjuangan Sudara-sudara kita Di sana Jadi di New Zealand pun Seperti itu Termasuk Dengan yang Non-Muslim Justru yang banyak Non-Muslim Ya karena Muslimnya minoritas Justru banyak Non-Muslim Yang Yang Tahu betul Bahwa ini penjajahan Ini cerita Antara Occupier Versus The Occupied Jadi Bahasa kita Beginilah Kita bicara Warga Palestina Yang diserang Secara brutal Diajah oleh Rejime Zionis Apartheid Dan yang Non-Muslim Di sana pun Akhirnya Banyak berdialog Kadang mereka Datang ke rumah Diskusi Mereka ingin tahu Sejarahnya Malah terbuka Dan sangat terbuka Kita di lapangan Di taman Di jalan-jalan besar Sangat terbuka Ada pertentangan Gak di sana Bang Apa Dikasih kebebasan Maksudnya Mereka ada yang Gak setuju Akhirnya malah Oh ya Mastilah Kalau itu Dinamika Tapi secara Kalau bahasa ini Secara garis besar Ya sangat sedikit Yang mendukung Zionis Apartheid Rejime ini Sangat-sangat sedikit Walaupun ada Jadi bisa jadi Adanya Bahasa kita gini Adanya Forum-forum Dimana kita memberikan Pemahaman Tentang sejarah Tentang segala macam Ya Bahasanya Free Palestine Nanti di ujung Jalan Ada yang Bahasa kita Mendukung Atau memberikan Sebuah Pemahaman Tentang Zionis Apartheid Rejime itu Jadi dari mulai Di dalam masjid Sampai di luar masjid Kalau di dalam masjid Kan kita berbicara Antara kaum muslimin Tapi kalau di luar masjid Di tempat yang terbuka Di area-area Yang memang Community Datang Ya kita bicara Kepada seluruh Kita harus tahu Audienis kita ya Jadi MPs-MPs Maksudnya Member of Parliament Yang datang Pemuka agama Yang datang Kalau bahasa kita Wali kota-wali kota Yang datang Tentunya Beragam Beragam Background Yang datang ya Guru Professional Anak-anak Wanita datang Jadi Alhamdulillah Dan ini Rasanya terus berkembang Semoga Allah Besarkan lagi Pemahaman manusia Secara umum Bahwa Rasa kemanusiaan itu Milik semua orang Amin Baik Sheikh Boleh sayang Dua lagi aja Boleh sayang Udah pake sayang Lohin Dua lagi aja Yang pertama Peristiwa Penembakan Yang terjadi Di New Zealand Itu Kita pengen tahu Sebenarnya Gimana sih Setelah itu Karena kan Akhirnya juga Non-muslim Sangat mendukung Saudara-saudara muslim Kita disana Gitu kan Itu pertama Terus kedua Sebenarnya pengen tanya Bagaimana sih Maksudnya Sheikh Reza Yang memang Notabene Memang kan Pertama kan Orang Indonesia Orang Indonesia Orang Indonesia Yang pindah kesana Terus akhirnya Berkuliah Dan Punya satu usaha Dan ini menjadi Pertanyaan teman-teman Disini juga Seorang Yang kita punya usaha Juga gitu ya Gimana sih Kok bisa sampai Kalau kami lihat Dari sudut pandang kami ya Sheikh Antum itu Sukses Dagang disana Itu sukses Maksudnya Lihat dari Sudut pandang disini Boleh Yang pertama dan kedua Jadi yang pertama ini Penembakannya adalah Ya Seseorang Dia ini seorang Warga negara Australia Yang datang ke New Zealand Dengan pemahaman Yang mungkin Tercuci otaknya ya Dan 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 bertindak Secara sendiri Jadi ini bukan Golongan Bukan Faksi Bukan organisasi Seseorang yang punya Pemahaman Dan Tentunya tidak Tidak menyalaraskan Yang dia pahami Dengan keadaan lapangan Sehingga dia berbuat Suatu Yang brutal Ya Jadi seorang teroris gitu ya Dan New Zealand lah Mungkin Pernah-Pernah Menteri New Zealand Pada saat itu Yang pertama kali Menisbatkan Perkataan teroris 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 terhadap dia ini Sebelumnya kita Tidak pernah dengar Di dunia barat Ya Ketika pelakunya 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 non muslim Dikatakan teroris kan itu Berarti ini fair kan gitu Dan Di balik kedukaan Dan kesedihan itu Allah bukakan juga Pintu-pintu Hidayah Hidayah Yang luar biasa Sehingga Dimanapun kita berada Di dunia barat Maka isa menjadi Agama yang tumbuh Paling pesat Dari seluruh Agama-agama yang ada Sehingga orang makin Lebih tahu Allah yang paling tahu Dan tidak mungkin Al-Takdir Allah itu Jelek Bagi yang telah syahid Semoga Allah terima Syahidnya mereka Menjadi syahadatnya Allah Masuk surga Bi-gayri hisab Tanpa hisab Insya Allah Dan bagi yang tertinggal Allah berikan kesawaran Kan begitu Ada pun tentang Bagaimana apa yang Tuhan Allah Titipkan kepada kami hari ini Perkataan sukses Terlampau berat ya Aba Adam Karena Kita tahu sukses itu Meminjam perkataan Muhammad Ibn Ham Rahim Allah Ketika anaknya bertanya Ya Abadi Apa itu sukses Dia mengatakan Rahim Allah Bahwa sukses itu Ketika kaki kanan kita Masuk dalam surganya Allah Jadi Kalau Kalau belum disana Itu bukan sukses Tapi Ini lebih dari Bahasa kita gini Ini titipan Allah Yang kami harus Pertanggung jawabkan Dan benar-benar jaga Harapan kami Harapan kami Bahasa harapan Agar ini menjadi Bahan bakar da'wah Insya Allah Amin Proses membangunnya Dan bagaimana Proses membangunnya Ya ini Tentu sangat Pelan Dan Gak ada logikanya Gak ada rumusnya Gitu ya Jalan aja Jalan aja Tentu ada ilmunya Oh ya Alhamdulillah Jadi kita kan gak mungkin Dagang cuma modal semangat Bahasanya gini Harus ada semangat Harus ada keimanan Harus ada ekspertis Dan harus ada modal Betul Iya kan Nah ekspertis Kita paham bagaimana ekspertis Tapi kalau bicara modal Ya cara-cara lama lah Dimana kami tuh Sekolah Belajar Bekerja Menabung Terus Menggunakan sedikit tabungan itu Membeli Hewan-hewan ternak Allah izinkan besar Kemudian dia bermanfaat Dan lebih besar lagi Kurang lebih memang begitu aja Tapi memang kalau yang Teteh lihat Memang etos kerjanya ya Karena Bang Reza ini Luar biasa memang Even until today Yang Nunuk bilang tadi ya Yang Nunuk bilang tadi Dari kacamata luar Kan sudah menyebut sukses Mungkin karena ukurannya adalah Besarnya ya Besarnya gitu Maksudnya Scale-nya Dengan pertanian peternakan Yang luasnya Sampai seribu hektare Gitu ya Sapinya ribuan Tapi ya percaya atau enggak Timnya itu hanya enam orang Dan beliau pun terjun sendiri Daily Ya Semua diatur Jadi maksudnya Kayak orang Kayak Kayak orang perang gitu Maksudnya semua Diperhitungkan Diatur Dan ini kan Kalau Teteh lihat ya Mendampingi Bang Reza Ya ini bukan hanya Pekerjaan Yang membutuhkan Fisik Tetapi juga Daya pikir yang Cermat Dan cepat Dan bukan hanya juga Pekerjaannya membutuhkan Daya pikir yang cepat dan cermat Tapi butuh Kekuatan tubuh gitu Jadi This is like Apa ya Complete needs gitu Dari sebuah Pekerjaan Menghadapi lahan Menghadapi sapi Menghadapi cuaca Apalagi disana Empat musim kan Kita ada di Winter Kita harus pikirin Spring dan Summer-nya Kita ada di Summer Kita harus jagain Jadi terus aja begitu ya Etos kerjanya Luar biasa memang Etos kerjanya Endurance-nya tuh Tinggi sekali Dan sadar banget Tentang Memelihara Tubuh ini Sebagai titipan Allah Karena akan digunakan lagi Untuk amanah ini Jadi soal Makan Istirahat Kapan kerja Kapan ini Iya Maksudnya betul-betul itu Harus Sangat diperhatikan Begitu ya Jadi gini Sebenarnya kita kan berangkat Dari suatu keyakinan Bahwa kita ingin menyajikan Rezeki yang halal Buat Keluarga kita Kan begitu Kan tadi kalau dibahas Teteh bahaskan bagaimana Di dunia entertainment Ya kita tahu bagaimana Di dunia entertainment Gitu Dengan berbagai macam Seluk-luknya Pertanian dan pertanakan ini Memberikan Kesempatan Tapi tentunya dengan peluh Dengan lelah Dengan darah Dengan keringat Tapi kita tahu Hasilnya halal Jadi kalau Kalau Nabi SAW Ayyul kasbi Aciyabu Amalur rajul Bi'adihi Kulubain mabrur Nabi SAW ditanya Oleh para sahabat Kira-kira pekerjaan Apa sih yang paling baik Pekerjaan yang dikerjakan Oleh laki-laki Dengan tangannya Ya Kulubain mabrur Dan semua transaksi Yang kita reza Sama-sama reza Dan panjang lah Kalau kita bicara Ini keutamaan ini Bahwa kita tahu lah Bahwa ini Gak mungkin Allah salah Gitu ya Dan kalau Bicara secara Ekonomi Bahwa sebuah negara Tidak bisa dikatakan Berdaulat dan merdeka Kecuali dia bisa punya Kemampuan kontrol Tidak pangan sandang Ya Dan papan 100% Gitu kan ya Jadi kalau kita Belum bisa punya Makanan Yang bisa kata Mengisi perut Seluruh Rakyat Maka kita tidak berdaulat Yang lainnya bisa nunggu Tapi yang itu Tidak bisa nunggu Tapi sedikit aja ya Sedikit aja Sebenarnya kan Rumus hidup ini Gampang Satu kita Beriman kepada Allah Gitu ya Dan kedua Ridha'nya orang tua Gitu ya Nah ini yang mau digaris Bahwa Poinnya adalah Rida'nya Allah Ridha'nya Allah Adalah ridha'nya orang tua Bahagianya dan senangnya Allah Senangnya orang tua Gitu kan Dan murka dan marahnya Allah Juga Dari murkanya orang tua Jadi kita sebenarnya hidup Gak perlu Repot-repot amat Gitu ya Udah ada petunjuk Jadi kalau kita main dagang Karena juga kalau main dagang Nanya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana gini-gini Udah insya Allah ya Tahajid dulu Ibu gini Iya anta ibu tahajid dulu Masya Allah Iya kan Gak menghitung wajar Gak pernah menghitung wajar Jadi kalau kita Ayah dan ibu kita bilang Insya Allah Nak Udah Bismillah Ayah doang Ya udah Sesimpel itu Iya sesimpel itu Jadi kadang-kadang kan gini ya Terkadang pendidikan Membodohkan kita Bertambah gelarnya Tawa bego Jadi dia mikirnya Panjang benar Udah ada rumus yang absolut Gak dipakai Gitu kan Maknya gak tau dia ngapain Bapaknya gak tau dia ngapain Padahal kalau kita tanya Gak mungkin orang tua kita Pengen yang gak baik buat kita kan Iya yang terbaik Iya Dan ketika mereka Mengadakan tangannya Kepada Allah Rabbul Azza Maka selesailah urusan itu Masya Allah Iya kan Dan kita kan juga berangkat Ingin memberikan yang halal Ya Karena kalau kita berangkat Dari yang lain ya Tentunya Tentunya yang halal itu susah Gitu ya Gak mungkin halal Cuma duduk-duduk datang Gak bisa Yang halal memang perlu-peluh Yang perlu keringat Perjuangan Iya Tapi itulah halal Maka ada katakan Inilah rahmat Allah ya Ketika Allah datangkan lagi Khadijah Di sisi anda gitu ya Seorang yang cerdas Yang pintar Yang gak takut apa-apa gitu ya Kita juga kan Masa kita gini Ini beneran ini Bini Gautur Enggak Gak biasa aja dia Ini bang ini bang Ya ini gimana ini Iya biasa Dan memang ada kecintaan Nabi datang Mungkin ini tip lagi ya Kalau ada teman-teman yang ingin Ingin Menikah dengan seorang gitu ya Enggak ini Ini pandangan pribadi ya Yang dipandangan pribadian ya Ini kita tidak mengatakan Ini Quran Ini hadis Atau ini ashar gitu ya Walaupun ada kebaikan Di dalam Kita akan baca beberapa Para ulama Yang menggunakan ini Lihat bagaimana Tadi kita bicara kucing ya Lihat bagaimana Sang wanita Yang ingin kita nikahin itu Dengan hewan-hewan Allah Seseorang yang sayang Kucing yang kurap aja Dia benerin Dia bersihin matanya Dan apanya Apalagi kita yang bakal Jadi suaminya Betul gak Sama Wanita juga perlu lihat itu Bagaimana ada laki-laki kan Ketika datang hewan Apakah itu kelinci Burung kah Kucing kah Dia kayak males gitu ya Tapi itu kan Menunjukkan Ahlak dia yang sebenarnya Tapi kalau sama kucing Dia santai Gak begitu rap Apa Gak marah Ya kan kucing datang Dan kucing kan juga Punya indra-indra Pandai mau dia datang Sama orang yang gak asik Bener gak? Iya kan Kami yang Allah titipkan Binatang-binatang ternak Ini tau persis Sayangnya Allah binatang Makannya Minumnya Gak mungkin kita ingin Sengaja mencelakai hewan Sayang bener kita gitu ya Nah itu mungkin Di antara tipsnya Dalam memilih Iya kita kan Banyak yang bisa kita pelajari Agama Allah ini kan ya Dan kita mesti cermat Dan ini Anak kucingnya Sebelas Anaknya ya Belum sampai induk Belum induknya Kita juga di rumah Dua puluh dua Segala macem Ada sapi Ada domba Ada kuda Kambing Bebek Itu baru dua puluh kuci Angsa Dua kuda Berarti baru dua puluh dua Pelihatan Masya Allah Kalau kuda bahasan lain lagi Itu ajib Ini udah nih Udah kuda Dua ya kuda Masya Allah Keseluruhannya ibadah kuda Amin Baik terakhir Minta nasihat dari Teteh Ya Sebagai seorang wanita Bagaimana Bentuk ketaatan kepada suami Itu kan begitu luar biasa Kita bisa memilih Seorang wanita bisa memilih Dari pintu mana saja Maksudnya Tolong kasih semangat Buat para wanita Teteh Buat Shiren Buat para wanita yang Sedang menyaksikan Dan nanti terakhir ditutup Sama nasihat dari Sheik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La ta'atan limahlukin Fimaksiatil halik Tidak ada taatmu Kepada manusia Yang membolehkan Engkau maksiat Kepada Allah Jadi rumusnya selalu Berharap ridha'anya Allah Berharap ridha'anya Allah Tentu tidak mungkin Kalau kita tidak mengenali Allah Dan mengenali Allah Tidak mungkin Kalau kita tidak Mempelajari Quran Dan mengikuti Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi bagi para muslimah Teruslah Bertolabul ilmi Ya Karena barangkali Kita juga Diberikan oleh Allah Medan dakwah Suami kita sendiri Wallahu alam kan Sehingga menghadapinya pun Harus terus dengan Bertolabul ilmi Di dalam Tolabul ilmi Kita akan menemukan Tentang Pemahaman sabar Pemahaman syukur Dan terlebih lagi Kita terikat Dengan Allah Azzawajalla Dan itulah Satu-satunya Kemenangan Bagi seorang Mumin Yaitu Terikat dengan Allah Sebab Tidak ada Ikatan apapun Yang akan Abadi Selain ikatan kita Dengan Allah Semoga sebagai muslimah Kita disabarkan Allah Dilimpahkan rasa syukur Dikuatkan dalam Jalan Menggali ilmu Dan juga Mentaati Suami dalam Ketaatan kepada Allah Kuncinya selalu Ingat Allah Ingat Allah Ingat Allah Dan Allah juga Berjanji Barang siapa yang Selalu mengingat Allah Berzikrullah Maka Allah yang akan Tenangkan hatinya Dalam suka Duka Jatuh Bangun Segala cobaan Ujian Tantangan Segalanya InsyaAllah Dengan zikrullah Allah akan tenangkan Hati kita Dan hati yang tenang Akan membuat iman Menjadi kokoh Rasulullah Menyampaikan Yang demikian kepada kita Semoga Allah selamatkan Rumah tangga Rumah tangga Kaum muslim Amin Allah Silahkan Bagiannya gini Kita sebagai laki-laki Ketika membangun Suatu tentu Berpedomanlah Kepada Quran dan Sunnah And nothing else Jadi jangan Quran dan Sunnah Terus tambah-tambah And nothing else Garis bawah itu Jangan pengen Nama yang lain-lain Cukupkan Jadi ketika Nabi SAW Mengatakan Aku tinggalkan Buat kalian dua Perkara Cukup itu Dan urusan wanita Ini urusan Bahasan yang sangat Menarik Kita para laki-laki Demen Memang harus Demen Jangan salah pikir Tapi Banyaklah laki Tidak paham Bahwa Ketika Nabi SAW Mengatakan Dunia ini isinya Harta Hiasan Gitu ya Wealth Tapi sebaik-baik harta Sebaik-baik aset Buat seorang laki-laki Adalah istri yang salah Atau istri-istri yang salah Gitu ya Karena sebagian kita Allah rizikkan Lebih dari satu orang istri Dan ini bahasa hadis ya Jadi kalau kita paham bahwa Aset terbaik kita Ternyata bukan rumah Gitu ya Ternyata bukan gedung Ternyata bukan livestock Bukan hewan-hewan ternak itu Ternyata bukan kuda-kuda itu Tapi yang ada di sebelah kita Masya Allah Kira-kira Apa yang akan kita lakukan Demi menjaga aset terbaik itu Apa yang Atau bahasa yang ngamangnya Apa sih gak kita lakuin Buat menjaga aset Ya gitu ya Buat aset terbaik itu kan gitu ya Tentu kita akan jaga Rawat Didik Sayangi Muliakan Ya Dan pasang badan buat dia kan Masya Allah Ya Jadi bahasa kita We'll take 10 bullets for Jadi seorang laki-laki Seorang mu'min itu Gak mungkin Keluarganya Asetnya diganggu Dia diem Gak mungkin Nah Pelajarannya adalah Seorang wanita itu Itulah mahluk Allah Yang luar biasa Gitu ya Ketika kita Jaga dia dengan benar Maka dia akan bayar kita 10 kali lipat Masha'Allah Benar Ketika seorang Membelikan dia We give them house She turns it into a home Ya Benar ya Ketika kita Belikan dia Nafakah untuk Belanja Ya Apa yang mereka lakukan Dilipat gandakan Menjadi hidangan-hidangan Yang menyenangkan Masha'Allah Benar Ya Kita belikan dia Bahan kain Dan segala macam Menjadi suatu hiasan Buat rumah Ya Nah inilah wanita Selalu menggandakan Dan melipat gandakan Apa yang suaminya bawa Ya Kita harus paham itu Dan 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 cintanya Seorang istri Yang dijaga oleh suaminya Yang dididik Yang disayangi Yang dihormati Dimuliakan Dia tidak akan Henti-hentinya juga Mendukung kita kan Maka nasir kita Buat para Suami istri Jaga dong Sinergi itu Masha'Allah Pastikan kita terus bersama Berlari bersama Pada Allah Rabbul Alamin Sehingga kita bisa pulang kepada Allah Dalam keadaan Hustul Khatima Amin Saling sayang Dan pikirkan Buat laki-laki ya Kalau dia kan dari wanita kita adil Kira-kira ketika kita wafat nanti Kalau lah kita wafat duluan sebelum Istri kita Kira-kira apa komen istri kita sama kita Ya Adakah istri kita akan Mengulangi percakapan Ataupun perkataan Umus Salama Radiyallah Habawa Dami Allah Tidak ada laki-laki Sebaik suamiku Atau adakah dia senang Kita pulang kepada Allah duluan Setiap kita bisa jawab itu sendiri Dan saya yakin Hakul yakin Ketika kita benar-benar Jaga amanah ini Ya Ahmad Ibn Hamad Memisalkan Wanita itu Seolah-olah sebagai Seorang tawanan Yang meninggalkan keluarganya Meninggalkan urusannya Untuk ada bersama kita Demi kataan kepada Allah So treat her In a godly manner InsyaAllah Ya InsyaAllah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah Ini lebih kenasih buat saya Buat kita semua Buat kita semua Kita semua Kita semua Oke sayang Mau apa Semua pengen pulang cepat nih Ke istri ya InsyaAllah Semoga Allah 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 Ilal Jannah InsyaAllah Kelebihan agama ini Maut pun gak memisahkan kita Ya kan Jadi kita akan matakan Till death Dua spot Not in Islam InsyaAllah Berkumpul lagi di show Amin Kita semuanya ya InsyaAllah Amin Sekali lagi terima kasih Syekh Terima kasih Teman-teman semua Aduh MasyaAllah ya Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar Buat kita semua Bukan hanya buat kami berdua Tapi buat kita semua InsyaAllah Barakulah Fikom Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih